Seorang ayah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menganiaya anaknya. Pelaku sengaja menganiaya anaknya dengan dali mengancam istrinya agar mau kembali ke rumah. Dengan ada amarah, pria berinisial SD beberapa kali membanting anak kandungnya berusia 1 tahun 2 bulan. Di atas kasur di rumahnya daerah Matiro Sumpay, Kabupaten Pinrang. Video penganiayaan anak ini tersebar dan sampai ke polisi. Pelaku yang berusia 25 tahun ini pun diringkus polisi di rumahnya. SD berdali sengaja menganiaya anaknya dan merekam dengan ponsel untuk diberikan kepada istrinya dengan maksud mengancam istrinya agar mau kembali ke rumah. Keduanya diketahui sudah pisah rumah selama setahun. Pelaku juga sempat mengurung anaknya seharian. Dari pengakuan pelaku korban berinisial AR selama ini tinggal bersama neneknya. Tentangannya itu kurang lebih 16 jam. Si anak sekarang ini dia dirawat dulu di rumah sakit karena dia sangat kurang vitamin dan susu dan makanan masih kurang pernah. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan menahan pelaku SD dan memeriksa sejumlah saksi termasuk istri pelaku. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.